Mencegah penularan virus corona di Batanghari, tim gugus tugas COVID-19 melakukan rapi tes secara massal. Dalam rapi tes tersebut, tim gugus tugas menyasar dari kalangan tim gugus sendiri, terdiri dari BPBD, TRC, TNI, Polri, serta wartawan liputan Kabupaten Batanghari. Rapi tes secara massal yang dilakukan belum lama ini, tidak ada yang terdeteksi virus corona atau negatif. Jurubicara COVID-19 Batanghari, RVNI, mengatakan, untuk saat ini tim gugus tugas akan melakukan rapi tes secara massal dengan melakukan rapi tes terhadap 350 orang. Jika dalam hasil rapi tes reaktif, maka akan dilakukan tindakan seperti isolasi, tidak menutup kemungkinan tim wartawan yang selalu meliput kegiatan di pemerintah Batanghari dan dikhawatirkan akan terkontak dengan secara tidak sengaja dengan pasien yang sudah positif. Untuk beberapa kontak erat dari pasien konfirmasi positif beberapa waktu yang lalu di Morajaga, kemudian hari ini kita lanjutkan dengan sasaran adalah anggota gugus tugas, seluruh anggota gugus tugas, kemudian juga termasuk para wartawan, para awap media, yang terakhir adalah para petugas yang melakukan isolasi di Wisma PKK. Jurubicara gugus tugas COVID-19 juga menyampaikan akan terus melakukan rapi tes massal terhadap sasaran yang bisa kontak dengan masyarakat, dan ke depan tidak menutup kemungkinan semua kepala OPD dan DPRD akan dilakukan rapi tes.